Intro Halo adik-adik, hari ini kita kembali belajar di rumah. Untuk menghindari penyebaran COVID-19, kali ini kita belajar sains bersama Kak Herman ya. Ayo sediakan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Kerjakan pertanyaan ini sebagai PR dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Sekarang mari kita simak pelajaran dari Kak Herman. Eh, ikutan main dong. Lah, caturnya kok nggak berantakan sih? Nggak dong, ini kan papan catur ajaib, namanya magneto. Aku nyari, kalau ada orang lagi main jangan iseng. Aku bingung deh, di rumah ibuku menempelkan kertas di kulkas, tapi tidak memakai lem. Ibuku menjawab, memakai magnet. Dan sekarang, papan catur ini aku angkat, tidak jatuh juga. Dea bilang, pakai magnet juga. Magnet itu apa sih? Kamu kalau mau nanya magnet sama aku, tapi kalau mau dijawab sama Fadil dan Dea. Dirain, yang mau jawab kamu. Arik, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub putera dan kutub selatan. Jika kutub tidak senama didekatkan, maka akan terjadi gaya saling tarik-menarik. Contohnya, pada catur ini. Tetapi, jika kutub senama didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Bagaimana Arik, apakah kamu sudah mengerti tentang magnet? Oh, aku sudah mengerti sekarang tentang magnet. Ayo! Sudah, jalan lagi ya. Ya. Halo Sobat X-Science. Senang sekali Kak Herman dapat berjumpa kembali dalam program kesayangan kita. X-Science, eksplorasi sains. Sobat X-Science, jika sebuah magnet kita potong terus-menerus, maka kita akan mendapatkan magnet-magnet kecil. Magnet-magnet kecil ini disebut sebagai magnet elementer, alias magnet domain, yang memiliki sifat dapat menarik beberapa benda. Tapi, ada juga loh, benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, sekarang, mari kita perhatikan perbedaan berikut ini. Magnet bisa menarik paku dan klip kertas. Namun, magnet tidak dapat menarik sendok plastik dan ranting. Paku dan klip kertas termasuk benda magnetis, sedangkan sendok plastik termasuk benda non-magnetis. Jadi, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah, benda magnetis adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan, benda non-magnetis adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Jadi, begitu Sobat. Sobat X-Science, sekarang kita simak apa saja sih sifat-sifat magnet itu. Yang pertama, magnet menarik benda magnetis. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Contohnya seperti, paku, peniti, penjepit kertas. Sebaliknya, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Seperti, kayu, kertas, dan batu. Sifat yang kedua adalah, magnet mempunyai dua kutub. Biasanya disebut kutub utara dan kutub selatan. Jika kita mendekatkan kutub-kutub yang senama, maka magnet tersebut akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, jika kita mendekatkan kutub-kutub yang tidak senama, maka magnet tersebut akan tarik-menarik. Kok bisa ya Sobat X-Science? Ternyata, hal ini terjadi karena arah gaya magnet keluar dari kutub utara, masuk ke kutub selatan. Sifat yang ketiga, gaya tarik magnet paling kuat terletak di bagian kutub magnet. Garis medan magnet secara alami berkumpul bersama di ujung magnet. Bagian ujung magnet ini disebut sebagai kutub magnet. Karena garis gaya magnet berkumpul di ujung magnet, gaya tarik paling kuat terletak di bagian kutubnya. Yang terakhir, gaya magnet dapat menembus benda tertentu. Ketuatan gaya tarik magnet ditentukan oleh ketebalan benda yang menjadi penghalang antara magnet dengan benda magnetisnya dan jarak antara magnet dengan benda magnetis tersebut. Bagaimana? Menyenangkan bukan belajar sains? Dengan belajar sains, kita menyadari akan kekuasaan Tuhan yang Maha Esa yang telah menciptakan magnet lengkap dengan keunikan sifat-sifatnya. Sehingga kita dapat menggunakannya untuk kehidupan dan dapat menambah rasa syukur kita. Saatnya kita bernal. Yuk, mari kita bernalari ya! Ada satu magnet batang T, U, dan dua batangan benda yaitu P, Q, dan R, S. Dua batang benda P, Q, dan R, S didekatkan pada magnet T, U. Hasilnya ditunjukkan pada tabel berikut ini. Apa yang dapat kamu simpulkan mengenai dua batang benda P, Q, dan R, S tersebut? Coba jelaskan! Yuk, simak pembahasannya! P, Q adalah magnet, sedangkan R, S adalah benda magnetis. P, Q adalah magnet karena ketika ujung P didekatkan dengan ujung T, terjadi saling tarik-menarik. Sementara, ketika ujung P didekatkan dengan ujung U, terjadi saling tolak-menolak. Begitupun ketika ujung Q didekatkan dengan ujung T, terjadi saling tolak-menolak. Sementara, ketika ujung Q didekatkan dengan ujung U, saling tarik-menarik. R, S adalah benda magnetis karena ketika semua ujung batang didekatkan ke ujung magnet T, U, terjadi saling tarik-menarik. Nah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya, pertanyaannya adalah, Benda-benda apa saja di rumahmu yang bisa ditarik magnet? Dan benda-benda apa yang tidak bisa ditarik magnet? Dicatat ya, Benda-benda apa saja di rumahmu yang bisa ditarik magnet? Dan benda-benda apa yang tidak bisa ditarik magnet? Nanti jawablah pertanyaan ini sebagai tugas di rumah ya. Kerjakan pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Halo sahabat XScience, Siapa di sini yang tidak tahu kereta api? Pasti sudah pada tahu kan? Kereta api masih memanfaatkan roda dengan rel sebagai lintasannya. Sehingga ketika kereta api melintas, pasti akan menimbulkan kebisingan. Tapi apa jadinya ya, jika laju pergerakan kereta api ini dipadukan dengan aplikasi dari cifat-cifat magnet? Apakah mungkin manfaat dan cifat-cifat magnet dan kereta api dapat disatukan? Bakal menjadi apa ya? Kena sarankan? Yuk mari kita simak penjelasan narasumber berikut. Halo Sobat XScience, Kembali lagi dalam program kesayangan kita, XScience, Eksplorasi Sains. Sobat XScience, Kalian tahu nggak sih apa itu kereta maglev? Dalam bahasa Indonesia, kereta maglev disebut dengan kereta levitasi magnetik atau sering juga disebut dengan kereta magnet. Seperti namanya, prinsip dari kereta magnet ini memanfaatkan gaya magnet untuk mengangkat kereta sampai mengambang alias melayang dan tidak menyentuh rel, sehingga gaya gesek dapat dikurang. Selain itu, kereta ini juga memanfaatkan magnet sebagai kekuatan pendorongnya. Dengan kecilnya gaya gesek dan besarnya gaya dorong, kereta ini mampu melaju dengan kecepatan sampai 600 km per jam. Jauh lebih cepat dari kereta biasanya. Luar biasa ya kekuatan magnet jika dimanfaatkan pada kereta. Nah, sekarang, bagaimana jika diterapkan pada bidang yang lain, ya? Saatnya kita seru-seruan bereksperimen dengan menggunakan magnet, yaitu pensil melayang. Loh, kok bisa pensil melayang? Pasti penasaran, bukan? Yuk kita mulai. Terima kasih, Kak Herman. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada eksperimen ini adalah sebagai berikut. Pensil Magnet berbentuk ring Karet alat Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Tempatkan 4 magnet berbentuk ring pada kasar karet. Upayakan kutub yang menghadap ke permukaan senama dengan kutub magnet yang dipasang nantinya pada pensil. Masukkan 2 ring magnet pada pensil. Tempelkan pensil pada sandaran kasar karet Seketika pensil melayang. Nah, kok bisa sih? Sekarang, mari kita amati yang terjadi. Wah, pensilnya melayang. Terus sekali ya, Sobat. Adik-adik, tadi sudah melihatkan percobaan pensil melayang? Sudah tahu jawabannya kenapa pensil bisa melayang? Pensil dapat terangkat ke atas dan melayang karena pengaruh dari gaya tolak-menolak kutub magnet yang senama antara magnet yang ada di pensil dan magnet yang ada di spirofo. Nah, sekarang, selamat mencoba di rumah ya. Sampai jumpa di eksplorasi sains berikutnya. Nah, adik-adik, menarik ya penjelasan Kak Herman. Ada kereta yang bisa melayang seperti kereta magnet maglev. Dan ternyata, kita juga bisa membuat pensil melayang. Sekarang, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kereta magnet maglev menggunakan gaya magnet? Dicatat ya, bagaimana kereta magnet maglev menggunakan gaya magnet? Nanti jawablah pertanyaan ini sebagai tugas di rumah ya. Kerjakan pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Bagaimana, bisa gak? Bisa dong caranya kita gabungkan kabel ini ke bohlam. Lalu, kita hubungkan ujung kabel yang lain ke bawah baterai. jadi deh. Wah, ya lah, keren ya. Yang lagi apa sih? Oh, bikin lampunya menyala. Sini aku juga bisa. Lihat ya. Simsalabim, menyala. Wah, kok tidak menyala? Pantas kau lupa. Halo, Sobat X-Science. Kembali lagi bersama Kak Herman dalam program kesayangan kita X-Science. Eksplorasi Science. Sobat X-Science, tahu tidak kenapa bohlam bisa menyala ketika dihubungkan dengan baterai menggunakan kabel? Itu karena ada arus listrik yang mengalir. Nah, arus listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif atau dari tegangan yang lebih tinggi ke tegangan yang lebih hendak. Bagaimana ya dengan larutan? Bisa tidak menghantarkan listrik. Baik adik-adik, kita buktikan yuk dengan eksperimen. Sobat X-Science, eksperimen kita kali ini adalah percobaan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam eksperimen ini yaitu tukit listrik yang berisi gaup meter, akuades, air garam, dan air asam jawa. Setelah semua alat dan bahan tersedia, maka langkah selanjutnya, masukkan ujung kabel ke larutan akuades, lalu amati jarum pada meteran alat atau disebut kutub. Tidak bergerak. Setelah itu, ulangi proses kegiatan dengan menggunakan larutan air garam dan larutan asam jawa. Perhatikan pergerakan jarum pada gaup meter. Isilah tabel berikut ini dengan memberi tanda checklist pada kolom yang sesuai. Sobat X-Science, sekarang kita simak ya penjelasan hasil eksperimennya. Ternyata, ada dua macam larutan berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan arus listrik. Larutan yang tidak menghantarkan arus listrik disebut larutan non-elektrolit. Sementara, larutan yang bisa menghantarkan arus listrik disebut larutan elektrolit. Kok bisa demikian ya, adik-adik? Begini, kakak jelasin ya. Larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik karena di dalamnya tidak ada ion. Contohnya, air aquades atau air murni. Makanya, tadi dalam percobaan jarum pada gauge meter tidak bergerak. Sekarang, bagaimana sih larutan yang dapat menghantarkan arus listrik? Larutan elektrolit terbentuk dari terlarutnya senyawa elektrolit dalam peralut air. Dimana, senyawa itu terurai sempurna membentuk ion positif atau disebut kation dan ion negatif atau disebut anion. pada saat arus listrik melewati larutan elektrolit, ion-ion dalam larutan menghantarkan arus listrik seperti layaknya dalam kabel. Nah, Sobat Eksscience, sekarang kita lihat larutan garam dan larutan aquades. Jarum pada gauge meter bergerak pada larutan air garam. Ini menunjukkan kalau air garam dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa bisa demikian? Garam atau NaCl ketika larut dalam air, garam tersebut akan terurai menjadi ion-ion yaitu ion Na+, dan ion Cl-min yang kemudian mereka terurai berpencar saat di dalam air. Begitu penjelasannya adik-adik. Menyenangkan bukan belajar sains? Nah, adik-adik, dari tayangan tadi kita belajar kalau air garam dan air asam Jawa bisa mengantarkan arus listrik. Sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah kenapa air garam bisa mengantarkan arus listrik? Dicatat ya. Kenapa air garam bisa mengantarkan arus listrik? Nanti jawablah pertanyaan ini sebagai tugas di rumah ya. Kerjakan kerjakan pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang adik-adik belajar di rumah aja bersama Kak Herman hanya di TVRI. Adik-adik ingat selalu untuk mencuci tangan dan menjaga kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi! Sampai jumpa lagi!